Perang Gaza kini mulai memasuki babak baru. Demi mendukung warga Palestina, Houthi Yaman bersiap memperluas operasinya. Setelah Laut Merah, Houthi mengaku akan mengadang kapal-kapal Israel yang menuju Tanjung Harapan dan memutari Benua Afrika. Setelah berhasil melumpuhkan 73 kapal yang berafiliasi dengan Israel di Laut Merah, Houthi kini bersiap memperluas operasinya. Dalam operasinya tersebut, Houthi berupaya mencegah kapal terkait Israel menuju Tanjung Harapan dan memutari Benua Afrika menuju Eropa. Dilansir dari tribunews.com, ancaman tersebut telah dikonfirmasi oleh pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi, tepatnya pada Jumat 15 Maret 2024. Al-Houthi mengatakan operasi Houthi telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah, Bab Al-Mandab, dan Laut Arab selama berbulan-bulan. Ia menambahkan operasi tersebut telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk tiga di Samudera Hindia. Houthi mengklaim setidaknya ada 73 kapal telah menjadi sasaran Houthi sejak awal operasi, termasuk 12 kapal pada minggu ini. Ia bersumpah untuk memperluas jatuh pangserangan kebatas yang tidak diperkirakan musuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!